Hai geng, selamat datang kembali di Jajak Merlin Hari ini gue bakal menjawab pertanyaan teman-teman soal agen WHP ke Australia Betulnya gue lagi-lagi ingin berterima kasih buat teman-teman yang masih setia buat menunggu video-video dari Jajak Merlin ini Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu ngedukung baik lewat DM maupun lewat komen-komen di Youtube gue Ketika ada orang-orang rese, thank you banget buat kalian Dan jangan lupa untuk kalau video ini berguna buat kalian jangan lupa like dan jangan lupa subscribe juga ya gengs Anyway, so ya gue bakalan menjawab pertanyaan yang gue udah lempar ke Instagram kapan hari soal agen WHP Jadilah terbelakang gue buat video ini karena gue sering dapat pertanyaan dari teman-teman semua Baik di komen Youtube gue maupun di DM Nanya, Kak beneran gak sih bisa pakai agen ke Australia buat WHP? Kak beneran gak sih untuk pakai agen 85 juta? Kak beneran gak sih ada agen yang bisa dapat kuota pasti dari imigrasi karena ada orang dalam? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi soal agen Which is, gue gak bisa jawab gengs karena secara gue udah gak nyari info soal cara WHP ke Australia karena gue udah disini Dan gue juga gak, bukan agen seperti itu jadi gue gak tau cara jawabnya gimana So, tapi karena banyak banget yang DM Gue juga pengen bantu teman-teman nyari informasi yang bener karena gue gak pengen teman-teman dimanfaatkan sama agen bodong yang nanti bakalan bawa lari duit teman-teman Dan kalaupun nanti gue bahas ada agen disini itu bener-bener gue gak tau agen ini siapa Ini hanya sesuai dengan jawaban dari sumber gue Dan gue gak dapet keuntungan apa-apa dari agen ini So ya, gue hanya pure pengen berbagi informasi kalau memang ada anak WHP yang pakai agen ke Australia Mengenai keputusan kalian, nanti kalian mau pakai agen atau gak mau pakai agen itu terserah dari kalian I'm not gonna judge you Gue gak bakal ngejudge kalian Kalau teman-teman lihat ada yang bilang, oh ya kalau misalnya pakai agen mah pasti males nyari informasi bla 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 Well, gue dulu kepikiran seperti itu sih Maksudnya kenapa kalian harus pakai agen kalau kalian bisa apply sendiri Tapi setelah gue pikir-pikir, well itu kan pilihan masing-masing orang ya Kalau why we have to judge them like Terserah mereka dong, itu duit mereka seperti itu Dan menurut gue ada orang yang memang mungkin gak ada waktu untuk nyari info Secara kalau WHP ini beneran kalian harus nyari info sampai pelintiran-pelintirannya seperti itu kan Jadi ya wajar aja sih menurut gue Kalau memang dia punya duit dan gak punya waktu untuk nyari info, why not seperti itu Jadi gue gak bakal ngejudge kalian gengs kalau kalian mau pakai agen gitu ya Hanya karena WHP ini bisa di apply sendiri Jadi kalau gue pribadi sih sering gue cari informasi dan ya simpanlah duitnya mungkin buat bisa jalan-jalan di Australia atau jalan-jalan ke negara lain Tapi ya kalau memang kalian mau pakai agen ya monggo seperti itu Tapi pakai agen pun gak ada hal yang berbeda dengan syarat yang ada di imigrasi ya gengs Jadi kalau kalian tanya, umurku sudah lebih dari 30, kalau pakai agen bisa gak? Gak bisa, meskipun kalian pakai agen, kalau umur kalian di atas 30 tahun gak bisa juga seperti itu Dan kalau mengenai mereka punya agen ini punya link orang dalam yang bisa mengasih mereka kuota Well, ya meskipun kalian merasa gak adil ya, terus mau apa? Seperti itu kan, we have nothing to do Just so ya, buat kalian yang berjuang ya tetap lah berjuang Kalau rezeki gak bakalan kemana kan So ya, segitu dulu untuk pembukaannya yang sudah terlalu panjang So hari ini gue bakalan menjawab pertanyaan gue yang waktu itu gue lempar ke Instagram Gengs, gue ada narasumber nih, finally ya Akhirnya gue ketemu narasumber yang bisa sharing informasi sama kalian Jadi karena pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu akhirnya gue mencoba untuk nyari Mana sih orang yang beneran udah pernah pakai agen gitu Karena gue pengen sharing agen yang sudah ada buktinya bawa anak WHV ke sini kan So itu kenapa gue tahan-tahan dulu, nyari dulu sampai gue ketemu orang yang beneran pakai agen So, ya dan finally setelah gue searching sana-sini Akhirnya gue ketemu di salah satu grup WHV yang anak ini ngaku sendiri Maksudnya dia pakai agen seperti itu kan Akhirnya waktu itu gue DM dia dan gue Sebenarnya sudah beberapa hari sih gue DM baru akhirnya dibalaskan Dan ya ternyata karena mungkin koneksinya atau something like that Karena dia nggak punya akses untuk ke internet atau gimana gue nggak ngerti Tapi intinya lama baru dibalas Jadi itu akhirnya kenapa baru bisa keluar ya video ini Meskipun gue udah ngelempar pertanyaan itu hampir 2 mingguan ya gengs So ya, kalau kalian masih ingat Gue tanya, gengs gue udah ketemu dari sumber nih Kalian mau nanya apa soal agen WHV seperti itu Dan dari banyak pertanyaan yang masuk sekitar 50-an kalau nggak salah Itu pertanyaan kalian hampir mirip-mirip So ya, gue bakalan ngerangkup pertanyaan kalian jadi 8 pertanyaan yang bakalan gue jawab di video ini Karena waktu itu si nama anak ini adalah Gede Wahyu Prasetyo kalau nggak salah Wahyu gue panggilnya Anak ini jauh beda kota sama gue Jadi gue nggak bisa langsung menghadirkan beliau di sebelah gue untuk gue tanya-tanya langsung Jadi waktu itu gue DM dia, gue inbox dia di messenger kayak gitu gengs So, jadi hari ini gue bakalan memoparkan dan menjawab pertanyaan teman-teman dengan membaca langsung jawaban dia ya Dan gue bakalan lampirin disini sebagai bukti So ya, let's start Gue bakalan mulai dari pertanyaan nomor 1 Gue bakalan membaca dari messenger gue ya gengs Jadi nomor 1 gue nanya, nama agen dan lokasinya dimana? Kalau bisa dikasih tau, kalau nggak it's okay Karena waktu itu gue, kalau in case dia nggak mau ngasih tau ya nggak masalah seperti itu kan Jadi gue hanya mau sharing sebanyak info yang dia mau kasih Tapi waktu itu dia ngasih So, nama agennya adalah PTO Kupu-Kupu Global Nah, kalau teman-teman ingat ada yang nge-DM gue kan Kalau agen ini udah genjar, promosikan soal jasa mereka di grup-grup WHV Dan memang ya biayanya sekitar seperti yang kalian DM ke gue So ya, dia lokasinya di Denpasar karena si Wahyu make sense ya Karena Wahyu ini kan di Bali, jadi dia nyari lah agen di Bali ya Terus dia bilang, aku bisa ketemu dengan agen ini setelah orang-orang melihat hidupku yang nelangsa setelah lulus kuliah Rasanya kurang enak ya kalau kuliah lama-lama, 7 tahun Tapi nggak bisa bekerja dengan pantas Waktu itu sudah dulu, aku ngebayangin dapat gaji lebih dari 10 juta Bajarlah ya kalau kita masih kuliah Terus ya, bayangan ekspektasi kita bahwa setelah kita kuliah dan blablabla Kita bakal bergaji besar dan ternyata nggak sesuai kenyataan seperti itu Gue yang udah berapa lama bekerja pun ya, ya seperti itulah intinya Akhirnya memutuskan untuk WHV gitu kan So ya, jadi ceritanya si Wahyu ini sudah lulus kuliah 7 tahun Terus ternyata mungkin dia nggak dapat pekerjaan sesuai ekspektasi dia Terus akhirnya dia mencari agen yang bisa ngajak dia ke, membawa dia ke Australia untuk nyari kerja Terus pertanyaan yang kedua, bayar berapa? Aku pakai agen ini dengan total biaya 85 juta rupiah Jadi benar ya gengs yang beredar di grup kalian itu Kalau memang ada agen yang kalian harus bayar 85 juta untuk bawa kalian Untuk ngasih kalian visa WHV dan bisa ke Australia Terus disini mekanisme pembayaran dari mereka cukup pantas buatku Pertama, bayar registrasi ke agen 500 ribu Ini kayak biaya administrasi ya gengs Kemudian kedua, bayar uang muka 50% sekitar 40 atau 45 juta Aku lupa bayar berapa waktu itu Dan ketiga, sewaktu visa sudah terbit atau bayar semua Jadi intinya awalnya dia sekitar habis 45 jutaan dulu ya gengs Dan dia nunggu sampai visanya granted baru dia bayar 40 jutaan lagi Jadi kalau kalian tanya beneran ada agen yang harus bayar 85 jutaan Yes, benar Karena si Wahyu ini pakai agen ini Nomor tiga, apa aja keuntungan yang didapat Or plus minus pakai agen apa Terus dijawab sama dia seperti ini Waktu itu aku punya kesempatan untuk berhutang secara pribadi Ke kooperasi unit desa sebesar 100 juta rupiah Mereka mau ngedukung orang buat WHV Aku pikir ini tantangan baru Aku belum pernah berhutang dengan angka sebesar itu Apalagi buat WHV Dan gengs, utang itu baru kelar pas WHV tahun ke-2 Kenapa? Karena duit buat bayar utang kadang kilaf dipakai buat jalan-jalan Ya, kalau kalian disini Karena live, WHV live itu bukan hanya soal kerja keras ya gengs Tapi ya kalian kan mau enjoy live juga Jadi ya dudaannya adalah menghabiskan duit di liburan Jalan-jalan Seperti itu secara Australia gede banget Ya, make sense sih sebenarnya Terus dia ngomong Pelajaran yang aku dapat Jangan berhutang So ya, si Wahyu ini sendiri Yang dari pengalamannya dia Akhirnya dia berhutang kan ke kooperasi unit desa Dia sendiri bilang jangan berhutang untuk ikut WHV Jadi itu pelajaran yang dia dapatkan Makanya gue bilang kan Kalau memang kalian gak ada duit yaudah Gak usah pakai agen Maksudnya berusaha sendiri aja Secara WHV ini bisa kalian urus sendiri Kalau mungkin yang make sense pakai agen tuh Kalau mereka kebanyakan duit Terus memang pengen WHV ke Australia buat liburan Terus kalian nyari kerja Jadi ya Dia gak ada sempat untuk nyari info ya Why not pakai jasa agen Seperti itu kan Tapi kalau kalian gak ada duit Yaudah lah Jangan sampai berhutang-berhutang gitu lah Secara Kalau kalian ngomongin syarat Kalian bisa datangkan pakai WHV Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 Prosesnya gimana? Apa agen menjamin bisa langsung dapat kuota? Dan atau harus antri? Nah, ini ada yang ditanya juga kan Dan ini pasti pertanyaan yang kalian tunggu-tunggu juga So, dijawab sama dia seperti ini Aku wawancara di pertengahan Desember 2017 Dan dapat pisahnya akhir Januari 2018 Sebelumnya orang agen kasih aku tawaran Sekitar Oktober sampai November 2017 Dan aku baru daftar sekitar November 2017 Beberapa orang bilang Kronologi semacam ini cukup cepat Dan aku gak bisa mengiakan Karena gak punya perbandingan Bisa aja random Ya, jadi dia gak bisa max Dia bilangnya dia gak bisa buktiin Apa dia beneran cepat atau enggak Tapi kalau hanya satu bulan Ya, itu beneran cepat sih sebenarnya Orang agen berulang kali bilang Kita ada kuota sampai Desember Tapi aku pastikan dulu bahasa tubuh mereka Apakah sungguh-sungguh atau enggak Aku punya kesempatan berhutang dengan jalan WHV Itu kesempatan emas buat dia Kalau bisa dapat WHV dari mereka Kalau bisa dapat WHV dari mereka Dan tetap dibayarkan dulu sama kooperasi Kenapa gak dicoba Pengalamanku dari sini bisa aku bagikan juga ke orang lain Minimal ke sesama penerima WHV Tapi kembali ke pertanyaan di atas Kupu-kupu global membuktikan omongan mereka Sebenarnya gue gak terlalu ngerti sih Ini maksudnya apa Tapi kalau kalian baca dari jawabannya dia sih Dia gak bisa make sure Maksudnya dia gak bisa ngasih jawaban pasti Apa beneran agen ini dapat kuota dari imigrasi Yang intinya Kalau dari dia sendiri terbukti Bahwa dia hanya satu bulanan doang ya Jadi dia daftar di akhir Desember Oh bukan satu bulanan Oh iya satu bulanan Jadi dia Desember 2017 Tapi sebenarnya gue gak bisa menjawab juga sih Karena dia wawancaranya di pertengahan 2017 Dan visanya di akhir Januari 2018 Sudah di renti ya sebentar doang sih Soalnya dia gak bisa jawab Apakah beneran si agen ini punya kuota atau enggak Tapi dia membuktikan dengan hanya Dalam waktu singkat doang Dia udah bisa dapat visanya seperti itu Kemudian Pertanyaan nomor 5 Agennya nyariin kerjaan di ausi juga Atau harus cari sendiri Nah ada beberapa dari kalian kan Yang nanya penasaran Kalau udah pake jasa agen Bayar 85 juta Dapat kerja juga gak Dijawab sama dia Yang aku dapet dari mereka adalah Kontak untuk kerja pijat Pas aku kontak orang itu katanya Langsung saja berangkat ke cabang di Alburi Mereka perlu orang disana Setelah 3 minggu di Melbourne Aku berangkat ke Alburi naik kereta Terus dia ngasih keterangan Alburi ini overrated So ya Kalau gue Artiin sih Mungkin dia hanya ngasih kontak Yang gak bisa langsung menjamin Bahwa Oh Nanti langsung kejadian disini Dia harus berusaha sendiri Untuk ketemu sama orang itu So ya Dan itu pun Di tempat pijat ya Sepertinya So ya Jadi Gue gak tau sih Mungkin kalau kalian pengen jawaban Pastinya bisa nanya langsung ke agen Kalau memang kalian pake agen Tapi kalau baca ini sih Kayaknya dia Agennya pun gak bisa menjamin Kalian bisa dapet kerja disini ya Kemudian Nomor 6 Apa yang membuat kamu yakin Memutuskan untuk pakai Agen Nah kan Secara Kalau kalian harus Menghabiskan duit 85 juta Aku du Hati-hati kan Jadi ya Makanya ini mungkin Kenapa ada Dari kalian yang nanya Apa yang memutuskan dia Apa yang membuat dia Memutuskan Yakin untuk pakai agen Terus dia jawab kayak gini Instinct So Dia pake instinct doang Kalau kamu baca Dari awal sampai akhir Kamu akan paham Soal keputusan gue pakai agen Tidak terungkap Kata-kata Gitu jawabnya So Kalau gue bacanya sih Seperti ini gengs Jadi si Wahyu ini Sebenernya udah kepepet Maksudnya dia udah Kuliah lama-lama Terus Maksudnya gak dapat pekerja Kepejaan yang bayar dia Yang sesuai keinginannya dia Terus Waktu itu mungkin dia dapat infonya Dari agen ini Maksudnya Jadi Ya udah Maksudnya dia udah dapat Info ya Dimanfaatkan lah Sama dia Seperti itu Gue gak ngerti sih Dia udah tau Kalau WHV bisa urus Sendir atau enggak Gue gak sempet tanya ya gengs Tapi intinya seperti itu Jadi makanya dia pake agen So ya Dia hanya Model instinct Dan dia percaya bahwa Dia bisa ke Australia Pake agen ini Akhirnya dia Yakin untuk pake agen itu Terus pertanyaan nomor tujuh Pernah merasa menyesal gak sih Karena pake agen Secara WHV bisa diurus sendiri Gue tanya seperti itu Terus dia Ngomong kayak gini Bukan soal agennya sih Tapi soal utangnya Jadi dia gak nyesal pake agennya Tapi dia nyesal Karena berhutang Untuk ke Australia Mungkin itu kenapa Dia bilang kan di awal Jangan berhutang Seperti itu Secara WHV Oh bukan Sorry Berhutang itu gak enak Dengan adanya utang Kamu bakalan berpikir Dua kali Untuk pindah kota Kecuali Kecuali Kalo sudah aman Dan Aman Aman banget Kayak gitu Jadi Mungkin dari pengalamannya dia Kalo dia pengen pindah-pindah kota Dia gak bisa Karena Takutnya dia Pas pindah kota Gak dapat kerjaan lagi Jadi makanya itu Dan dia harus ingat Bahwa dia harus bayar hutang Makanya dia bilang Dia gak pernah nyesal Tapi dia nyesal Karena berhutang Untuk pake agen Oke Nomor lapan Saran kamu Buat temen-temen Yang baru mau apply Lebih baik pake agen Atau urus sendiri Ini jawabannya lucu sih gengs Saranku Lupakan agen Ceritaku adalah Cerita soal Keberuntungan Dan gak semua orang Bisa seberuntung diriku Aku membayangkan Gimana kalo adikku Yang mau berangkat di HP Dan pertanyaan ini Datang dari dia Mungkin orang-orang agen Akan mencerca diriku Karena memberikan saran ini Secara dia bilang Jangan pake agen Dan sebenarnya Dia sudah pake agen Atau mungkin Orang-orang yang baca tulisan ini Akan mencerca diriku Karena kontras yang terlalu Keras Antara cerita Dan saran Jadi yaitu Karena dia Ceritanya dia pake agen Tapi dia sendiri pun Dia gak menyarankan Pakai agen Ketika aku gak menerima Resiko dari saran Yang aku berikan Saran itu Biasanya salah Cara berkeputusan Manfaat yang lebih banyak Daripada risikonya Di cerita ini Kesempatan WHV dan utang Adalah dua sisi Mata uang yang sama Di sisi lain Aku bisa mendapat Kesempatan dan akses Untuk baca buku Lebih banyak selama di Australia Manfaat yang aku terima Adalah WHV dan kesempatan Serta akses Untuk baca buku Sementara risikonya Cuma utang Dan utang bisa dirunasi So Ya Kalau aku menghindar utang Mungkin aku akan perlu Kesabaran lagi Yang lebih Untuk menunggu kuota Aku gak mengalami ini So ya Dia gak nunggu kuota ya geng Sayangnya Waktu itu Aku gak bersabar Untuk bertindak Sehingga dihadapan Dihadapan Manfaat gratisan Aku menjadi buaya Yang menyambar Mangsanya Diam-diam Dan hilang Belum gini ya gengs Jawaban Kalau orang yang Jago nulis Gitu ya So ya Kalau sekedar buat kalian tahu Di akhir Intinya di akhir Percakapan kami ini Dia ngomong Thank you ya Mer Udah ngasih pertanyaan Wih sebenarnya Harusnya berterima kasih Buat teman-teman ya Karena ini semua pertanyaan Dari teman-teman Dia ngomong Thank you ya Udah ngasih pertanyaan Karena berkat pertanyaan Ini akhirnya dia nulis lagi Jadi Kalau teman-teman Mendengarkan Colotehan gue Masih kurang ngerti Dan gak punya kuota Untuk ngulang nonton lagi Silahkan mampir Di blognya dia Gue bahkan setain linknya Di sini Jadi dia Jadi setelah pertanyaan Pertanyaan ini Dijawab sama dia Sebenarnya waktu itu Butuh beberapa hari Dia ngejawabnya Sampai gue mikir Apa nih anak batal Ngasih infonya Gue panik juga sih Karena Sudah gue bilang Di Instagram gue Kalau gue punya Narasumber Terus waktu itu Dia hanya baca Terus gak dibalas Dan ternyata Karena dia lagi sibuk Dan mungkin dia lagi Menulis di blognya dia So ya Buat teman-teman Yang mau baca Kisah-kisah hidupnya dia Secara dia jago Yang nulisnya Silahkan Nonton di Bukan nonton Baca di blognya Gue bahkan setain linknya Di sini Dan Gue tanya Boleh gak Gue publikasikan Kamu Namamu ya Dia boleh-boleh aja Makanya gue udah mentionkan Namanya dia Gede Prosesnya itu Terus Gue bilang Kalau misalnya ada teman-teman Yang mau nge-DM lu Boleh gak Katanya boleh Silahkan DM Di Di Instagram dia Atau Twitter gitu So ya Buat kalian yang pengen langsung Buat kalian yang masih ada pertanyaan Silahkan leave komen di bawah Gue bakalan coba menjawab Dan kalaupun kalian mau nge-DM langsung ke dia Silahkan aja DM di Instagram dia Dan Or Twitternya Di sini So ya Sekian informasi yang bisa gue Sharing sama teman-teman Intinya adalah Bahwa Semua kembali ke keputusan kalian Masing-masing Tapi orang yang pakai agen ini pun Dia udah Maksudnya Jangan pakai agen Kalau menurut dia Tapi ya Kembali lagi Kalau agen itu kan Sebenarnya memfasilitasi kalian Maksudnya Kalau kalian gak ada waktu Ya Why not Kayak gitu Tapi Secara WHV ini Sebenarnya bisa diopelai sendiri Jadi ya Kalianlah yang membuat keputusannya Gue gak bakalan Menyetop kalian Kalau mau pakai agen Dan lagian Gue udah mention di atas Dan sekali lagi Gue gak dapat apa-apa Dari agen ini Terserah dari kalian aja Gue cukup memberi Informasi itu aja Memang ada agen Yang bisa kalian pakai Untuk ke Australia Untuk WHV Dan Semuanya udah gue bahas Di sebelum-sebelumnya So ya Sekian informasi yang Gue bisa sharing sama teman-teman Semoga bisa berguna Dan Jangan lupa Kalau video ini berguna Buat kalian semua Please thumb up Kalau pun Kalian mau jadi haters gue Dan kalian mau thumb down It's okay Silahkan thumb down juga Dan gue akan appreciate banget Kalau kalian Nge-leave comment Di video gue ini So thanks for watching And see you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax